Setelah dilakukan penyisiran di area tembang emas Gunung Botak, Polres Buru pun melakukan pemusnahan dan pembongkaran bak rendaman milik penambang di kawasan Kali Anahoni. Setelah dilakukan penyisiran di puncak Gunung Botak yang menjadi primadona penambang logam emas secara ilegal, pihak Polres Pulau Buru direncanakan akan melakukan penertiban di lokasi Sungai Anahoni yang merupakan salah satu pusat pengelolaan emas dengan menggunakan bak rendaman. Dalam proses penertiban ini, Polres Buru bakal menggunakan alat berat jenis eksepator yang tujuannya untuk membongkar semua bak rendaman yang kerap kali digunakan untuk melakukan rendaman partikel atau material yang mengandung emas. Proses penertiban dan penyisiran di kawasan Sungai Anahoni, Desa Kayali, Kecamatan Teluk Kayali, Kabupaten Buru ini juga bakal melibatkan aparat TNI dan personil Satpol PP Kabupaten Buru. Metode pengelolaan emas dengan metode bak rendaman ini diketahui menggunakan bahan kimia mengandung B3, yakni cyanida, kostik, dan kapur. Bahan kimia ini sangat berbahaya untuk lingkungan dan manusia. Areal Gunung Botak itu akan kami tertibkan dan sudah seminggu yang lalu kami melakukan sosialisasi terhadap para penambang untuk segera mengusungkan areal pertambangan. Untuk lokasi Anahoni akan kami juga lakukan, tapi kami akan membutuhkan alat berat karena itu adalah yang sangat sensitif. Kami menjaga keselamatan anggota karena barang itu banyak terjadi bahan kimia, maka kami akan melakukan dengan alat berat. Kami akan upaya paksa, upaya paksa kalau memang tidak bisa kami akan melakukan tindakan hukum yang tegas. Tapi hari ini kami lakukan secara humanis terhadap para penambang untuk turun. Dari Kabupaten Buruh, Sofyan Muhammadiyah melaporkan. Pemirsa jangan berancak dulu, kami akan kembali untuk Anda.